Anda jangan GR juga, bilang kasih note kepada Ayo. Sama halnya dengan Menko Marafes Lubin Sarapanjaitan, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Balilah Delia juga ikut menyindir ke Kapten Timnas Amin Tom Lembo. Dalam keterangannya selesai konferensi PES, Realisasi investasi 3 bulan 4 2023 di kantor BKPM, Rabu 24 Januari, Balil menilai sebagai Menteri maka sudah seharusnya membantu Presiden. Balil pun meminta Tom agar tidak merasa pintar karena telah membuat pidato untuk Presiden Jokowi. Ia kemudian menyampaikan bahwa pidato yang dibuat oleh Tom kadang tak terpakai oleh Presiden. Balil juga menyelipkan pesan untuk penerusnya nanti di BKPM agar bisa lebih jago eksekusi ketimbang pidato. Adapun Tom belakang ini tengah menjadi serotan, imbas disebut-sebut oleh Coopres Gibran Raka Bum Raka dalam debat terakhir pada minggu 21 Januari lalu. Nama Tom makin dibicarakan saat dirinya menyinggung soal jasanya untuk membuat pidato Presiden Jokowi. Tom mengatakan bahwa selama 7 tahun berada di lingkaran istana, dirinya kerap memberikan contekan untuk Jokowi. Ia bahkan menilai penyebutan dirinya karena ada sebuah kerinduan. Masalnya, kini Tom memilih berseberangan dengan Presiden Jokowi dan bergabung dengan tim Nasamin.